Kita akan belajar bagaimana cara menggunakan kata sifat dan juga kata keterangan di dalam kalimat. Karena kalimat itu kan terbuat dari rangkaian kata. Kalau kalimat yang sederhana itu merangkai katanya hanya sedikit. Paling cuma empat atau malah tiga. Cuma empat atau tiga. Tapi kalau misal kalimat kita ingin lebih panjang, kita bisa menambahkan atau menyisipkan berbagai macam kata di dalam kalimat tersebut. Tetapi kita juga harus memperhatikan kata yang ingin disisipkan, fungsinya, maupun penempatannya juga harus benar. Di sini kita akan berkenalan dengan kata sifat dan juga kata keterangan. Jadi apa itu kata sifat? Kalau dalam bahasa Inggris, kata sifat itu adalah adjektif. Untuk pengertiannya kita bisa mengartikan secara mudah saja. Kalau dari buku bahasa Inggris itu kata sifat adalah kata yang fungsinya sebagai penjelas kata benda. Atau bisa juga kata yang digunakan untuk mendeskripsikan kata benda. Jadi itu kalau pengertian di buku bahasa Inggris. Tapi kalau kita ingin mempermudah, jadi kata sifat ini itu adalah kata yang digunakan sebagai temannya kata benda. Kalau kita mau mempermudah definisinya. Kata benda itu kan seperti barang, orang, hewan. Itu ketika ingin ditulis di dalam kalimat, biasanya kan digunakan sebagai pelaku, subjek. Kalau subjeknya itu biasa atau sederhana, hanya menggunakan kata benda saja. Tidak ada temannya. Misalkan boy is handsome. Di situ ada kata boy, orang, sebagai pelakunya. Kan belum ada temannya. Kalau ingin dikasih teman, kita tambahkan kata sifat itu di dekatnya si boy. Agar apa? Agar bisa lebih panjang subjeknya. Tapi temannya kata benda itu tidak bisa sembarangan. Harus menggunakan kata sifat. Tidak bisa menggunakan kata lain. Ini adalah definisi dari kata sifat. Sebagai penjelas atau mendeskripsikan itu bendanya bagaimana. Kalau kita melihat kata benda kan memang pasti ada sesuatu hal yang mau kita ungkapkan dari benda itu. Karena kata sifat itu adalah kata yang melekat pada benda tersebut. Sifat yang melekat pada benda tersebut. Misalkan kita lagi melihat tulisannya itu adjektif. Kalau kita lihat ada warnanya itu. Nah warna tersebut itu adalah sifat mendeskripsikan bagaimana tulisan tersebut. Terus untuk contoh kata sifat yang umum kita ketahui ada big, slow, red, dan masih banyak lagi. Untuk cara mengetahui kata sifat yang pertama ada dengan cara yang awam. Kita bisa menambahkan kata sangat atau dalam bahasa Inggris itu very sebelum kata sifat yang ingin diidentifikasi. Biasanya kan kalau di soal itu kita mendapatkan kosa kata yang enggak familiar, yang enggak umum. Kalau big itu familiar, kita tahu itu kata sifat. Kalau enggak tahu ya kita bisa menambahkan kata sangat sebelumnya. Misalkan ada kata senang. Ini senang kata sifat bukan ya. Nah kita tambahkan kata sangat saja sebelumnya. Nah kalau didengar itu cocok, enak, ya itu adalah salah satu cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi kata sifat. Tapi enggak bisa jadi patokan. Misalkan sangat senang. Oh cocok nih. Berarti senang adalah kata sifat. Misalkan kita enggak tahu buku. Buku ini kata sifat bukan ya. Coba kita kasih kata sangat sebelumnya. Kalau enggak cocok ya bukan kata sifat. Sangat buku. Wah enggak cocok. Berarti buku bukan kata sifat. Makan. Makan kata sifat bukan ya. Kita kasih sangat. Sangat makan. Wah bisa makan. Itu adalah cara awamnya. Terus yang berikutnya kata sifat itu juga bisa kita ketahui dari posisinya. Jadi posisi kata sifat itu biasanya dekat dengan subjek. Ataupun dekat dengan objek. Kenapa? Karena subjek dan objek kan kata benda. Nah disitu biasanya ada temannya. Nah temannya kata. Temannya subjek. Maupun temannya objek. Yaitu kata sifat. Kita lihat disitu ada kata. Ada kalimat. A big book is on the table. Kalimat tersebut punya subjek buku. Sebelum buku itu ada kata yang menemani buku tersebut. Yaitu big. Maka kita bisa simpulkan big ini adalah kata sifat. Karena yang bisa jadi temannya benda ya cuma kata sifat itu. Terus yang lainnya kita juga bisa melihat akhiran katanya. Kata sifat biasanya kita bisa ketahui dari ciri-ciri akhiran katanya. Terus disini kita akan belajar jenis-jenis kata sifat. Kata sifat itu ada yang jenis dasar yaitu basic. Macam-macam kata sifat dasar ada beberapa ini. Yang pertama determiner. Ini adalah kata tunjuk. Jadi kata tunjuk itu juga termasuk kata sifat. Baik kata tunjuk yang menunjukkan satu, bidangan, dekat, menunjukkan itu, jauh, menunjukkan banyak, menunjukkan kepemilikan. Ini termasuk kata sifat yang jenis determiner. Terus kata sifat yang jenis basic lagi ada yang jenis size. Size itu ukuran. Jadi kalau kata menyebutkan ukuran ya termasuk kata sifat. Long, big, large, jenis-jenis warna, white, shape, shape itu bentuk, round, triangel, oval, dan kualitas dari benda tersebut. Misalkan ada barang, oh kualitasnya bagus nih, oh ini mahal, oh ini baik. Itu kualitas termasuk juga kata sifat. Terus kata sifat juga bisa terbuat dari kata bentukan. Yaitu verb satu ing maupun verb tiga. Jadi kalau ada verb satu ing, ada verb nomor tiga, ciri-ciri verb ing ya berakhiran ing. Verb tiga itu biasanya berakhiran ed atau n. Nah ini juga termasuk kata sifat. Tapi catatannya nggak boleh ada tubinya. Kalau ada tubinya itu kata kerja nanti. Jadi hanya seperti ini. Ini juga bisa jadi kata sifat. Tapi kata sifat bentukan. Kalau yang asli ini yang jenis basic. Nah ini adalah daftar kata sifat. Kita juga bisa cari-cari sendiri di Google kan banyak ya jenis-jenis kata sifat. Tapi kita nggak bisa menghafal satu persatu kan karena banyak sekali ya. Jadi kita tinggal ketahui aja ciri-ciri akhiran katanya nanti. Terus selanjutnya kita bisa mengetahui kata sifat dari akhiran katanya. Untuk akhiran kata sifat itu biasanya berakhiran bleu. Contohnya credible, bleu. Humble. Berakhiran al atau cal juga bisa. Annual, fungsional, individual. Berakhiran ul atau full. Contohnya awful, beautiful dan lainnya. Berakhiran ic contohnya terrific, public. Berakhiran ve, intensive. Berakhiran les, dubles, endless. Berakhiran aus, adventurous, foremost. Ini sangat penting. Kenapa? Karena kadang kita nggak tahu artinya dalam soal. Maka kita bisa ketahui kata sifat dari akhiran katanya. Jadi ini bisa dihafalkan. Nah itu adalah kata sifat. Mungkin ada pertanyaan. Nggak ada. Oke, sekarang kalau kita sudah mengetahui kata sifat, tinggal kita belajar untuk bagaimana cara menggunakan kata sifat di dalam kalimat. Karena kan kita lagi belajar bikin kalimat dan menganalisa kalimat. Yang pertama, kata sifat itu bisa sebagai temannya atau penjelas subjek. Aslinya sih penjelas kata benda. Cuma kan kalau kata benda di dalam kalimat itu jadi subjek nanti. Dan satu lagi jadi objek. Jadi kita singkat saja kata sifat itu bisa digunakan sebagai penjelas subjek. Kalau nggak penjelas ya temannya subjek. Terus di mana letaknya? Kalau mau menemani subjek, diletakkan sebelumnya subjek itu yang mau dijelaskan. Misalkan ada kalimat, a blackboard is in front of the class. Subjek itu menggunakan kata benda. Tapi di sini kan ada beberapa kata yang ditulis. Ada tiga. Maka yang kata benda itu yang terakhir sendiri. Word. Sebelumnya berarti temannya kata benda yaitu kata sifat. Tinggal kita cek saja. Black. Black ini kan jenis warna. Berarti black ini memang kata sifat. Jadi betul black ini adalah kata sifat. Boleh. Di soal kadang yang di garis bawah blacknya ini. Kalau kita nggak tahu urutannya kan kita bingung ini. Analisa apa. Jadi memang kalau menganalisa soal written expression harus dikelompokkan yang menjadi subjek, yang menjadi predikat. Nanti tinggal di cek apakah di bagian subjek ada yang di garis bawah. Kalau subjeknya panjang seperti ini, subjeknya itu yang terakhir. Bendanya yang terakhir. Sebelumnya sifatnya. Dan harus kata sifat. Terus yang berikutnya, a crying baby is in the bedroom. Kata kerjanya is, berarti sebelumnya ini namanya subjek. Karena subjeknya tersusun dari beberapa kata, maka subjek itu yang terakhir sendiri, yang baby. Berarti sebelumnya ini adalah sifat. Kok sifatnya pakai verb in? Boleh. Boleh. Ini kan kata sifat bentukan tadi. Kan tadi ada kata sifat basic, ada yang bentukan. Bisa pakai verb satu in. Catatan yang nggak ada tubinya. Ini kata sifat juga. Fungsi yang pertama, kata sifat sebagai penjelas subjek, letakkan sebelum subjek itu. Terus yang kedua, kata sifat bisa juga sebagai penjelas objek. Objek itu kata benda yang berada di belakang. Nanti kalau ada objek panjang, itu yang jadi objek, bendanya terakhir sendiri. Tapi sebelumnya, itu sifatnya. Kita lihat di sini, I bring a book, itu objeknya adalah buku. I go with a boy, itu objeknya adalah a boy. Nah, di situ buku sama boynya masih sederhana kayak gitu. Kalau mau dikasih kata sifat, ya tambahkan aja kata sifat sebelum buku. Tinggal sifat bukunya bagaimana. Kalau kita melihat buku kan, kita bisa menjelaskan. Oh, bukunya ini besar. Bukunya ini warnanya biru. Oh, bukunya ini kualitasnya bagus. Tinggal ditambahkan sesuai fakta dari buku itu. Jadi kita bisa menjelaskan kata benda, karena agar informasi kata benda itu lebih jelas. Apakah perlu kita menjelaskan kata benda? Ya, perlu. Karena kalau enggak ada penjelasnya, kadang kita bingung bendanya yang mana. Dan juga enggak terkesan menarik kalau kita hanya menulis kata bendanya saja. Misalkan kita lagi mau ketemu sama orang, dan orang itu ketemunya di tempat yang rame. Temannya itu di tempat rame. Misalkan, Pak Bambang di mana? Oh, itu. Mana? Itu yuk, yang baju merah. Jadi kita bisa memberikan penjelasan pada baju tersebut dari sisi warnanya, agar apakah lebih jelas, biar orang itu bisa langsung tahu orangnya yang itu. Kalau kita cuma bilang itu loh, yang pakai baju. Padahal yang pakai baju itu banyak. Maka kita bisa menjelaskan bagaimana baju tersebut. Terus yang selanjutnya di situ ada boy, dan dijelaskan sama sifatnya yaitu handsome. Handsome termasuk kualitas. Maka kesimpulannya tadi seperti itu, kalau nanti ada subjek, ada objek panjang, tersusun dari lebih dari dua kata, maka di situ pasti ada sifatnya. Dan di mana kata bendanya yang terakhir sendiri. Dan dicek sebelumnya itu pastikan apakah kata sifat. Dilihat ciri-cirinya, ciri-ciri akhiran katanya. Seperti tadi. Jadi kita enggak perlu mengartikan. Lihat saja akhiran katanya. Karena kalau mengartikan terlalu lama. Ini nanti bisa di foto, atau bisa cari di Google juga bisa. Akhiran kata sifat. Kita lihat di sini ada contoh. She is a beautiful woman. Kita lagi mengenalisa kalimat. Subjeknya adalah she. Kata kerjanya is. Objeknya a beautiful woman. Nah, objeknya itu kok panjang? Berarti objeknya yang terakhir sendiri yaitu woman. Sebelumnya apa? Sifatnya. Kita cek. Full. Full. Itu termasuk sifat. Berarti ini sudah memang benar seperti ini. Contoh lagi. She is beautiful. Nah, ini beautiful termasuk kata sifat. Sendirian seperti ini bisa ketika kata kerjanya to be. Jadi, beautiful ini menjelaskan si subjeknya yaitu she. Jadi, kalau kata sifatnya sendirian kayak gini. Ini menjelaskan ke subjeknya di belakang. Tapi catatan kata kerjanya harus to be. Jadi, kalau ada to be diikuti kata benda. Tahunya kata benda kan ada e-nya. Nah, ini kan penanda benda. Maka bendanya yang terakhir di sini sifatnya. Terus, ada kalimat lagi. They were seated at a largely table. Kita kan lagi menganalisa frase. Frase itu rangkaian kata. Jadi, cari yang katanya lebih dari satu. Tinggal kita cek. Subjeknya they, peredikannya were seated. Keterangannya at a largely table. Perhatikan posisi objeknya di sini ada table. Table kan benda. Berarti kan sebelumnya ini adalah sifatnya dari benda ini. Kita lihat di sini. Largely. Large jeli. Largely kan katanya berakhiran L-Y. Nah, apakah tadi ada kata sifat berakhiran L-Y? Itu kan enggak ada. Jadi, largely ini bukanlah kata sifat. Tapi kata keterangan. Kok bisa keterangan jelasin? Benda kan enggak bisa. Maka largely ini harusnya dirubah jadi kata sifat. Dengan menghilangkan L-Y. Jadi, large table. Large itu bermakna besar. Berarti ini menandakan ukuran ya. Kata sifat kan ada yang sisi ukuran. Terus yang berikutnya ini adalah the child talk quickly. Ini buat nanti karena ini materi kata keterangan. Kita belum masuk ke kata keterangan. Selesai untuk mengenal kata sifat. Ini tadi sudah. Sekarang tinggal kata keterangan. Ini untuk latihannya juga nanti. Kata keterangan itu macam-macam. Macam-macam kata keterangan itu banyak. Yang pertama ada kata keterangan tempat. Jadi, kata keterangan itu biasanya menunjukkan tempat. Seperti di sini. Ada juga keterangan yang pakai preposisi. In the class. At school. Ada juga keterangan yang menunjukkan waktu. Now. At 9 AM. Ada juga kata keterangan yang jenis manner. Manner itu keterangan cara. Ciri-cirinya kata keterangan cara itu berakhiran L-Y. Slowly. Quickly. Kata keterangan cara ini terbuat dari kata sifat. Yang ditambah L-Y belakangnya. Ini kan sebenarnya kata dasarnya slow. Slow itu pelan. Artinya. Ini kata sifat dasarnya. Tapi ketika ditambah L-Y itu jadi kata keterangan cara. Artinya dengan pelan. Dengan cepat. Terus ada juga kata keterangan frekuensi. Ini macam-macamnya. Kata keterangan frekuensi itu kata keterangan untuk menunjukkan keseringan. Seberapa sering kita melakukan sebuah aktivitas. Misalkan kita punya aktivitas belajar bahasa Inggris. Keseringannya gimana? Kadang-kadang. Atau selalu. Atau jarang. Terus ada kata keterangan emphasis. Empasis itu keterangan penekanan. Jadi gunanya untuk menekankan. Ada so very really. Extremely itu artinya sama. Yaitu sangat. Itu kan nanti untuk menekankan. Sangat senang. Berarti senang tersebut perasaannya ditambah very jadi senangnya senang sekali. Misalkan senangnya 50 persen karena dikasih so jadi 100 persen. Berarti kita harus paham ya dengan perbedaan kata sifat dan juga kata keterangan. Terus bagaimana kegunaan dari kata keterangan kalau dimasukkan di dalam SPOK. Kalau kata sifat kan kita sudah tahu. Kata sifat itu tadi diletakkan sebelumnya subject dan sebelumnya object. Bagaimana dengan keterangan? Kalau keterangan ini cara penempatannya itu bisa banyak. Yang pertama kalau kata keterangan itu mau digunakan sebagai penjelas kata kerja. Maka diletakkan dekat dengan kata kerja. Kita lihat di sini. John usually goes to school. Ada kata usually. Ini keterangan. Dekat dengan siapa? Dengan dekat dengan goes. Jadi usually ini sebagai keterangan menjelaskan kegiatannya. Kegiatannya. Kegiatannya bagaimana sih? Oh biasanya. I live happily. Happily ini juga keterangan karena berakhiran L. Ini tempatnya di mana? Di terakhir sendiri. Karena biasanya keterangan memang di terakhir. They are usually sitting. Kalau yang berikutnya ini ada kata kerja to be dan fucking. Biasanya kan kalau ada dua kata kerja itu terbuat dari kata kerja bantu dan kata kerja utama. Nah kalau mau ditambahkan keterangan itu diletakkan di antaranya kayak gini. Jadi bukan they usually are sitting. They are usually sitting. Itu kalau misal ada dua kata kerja yang digunakan. Kata kerja bantu dan kata kerja utama. Jadi di antaranya kayak gini. Nah kalau kita perhatikan ketika menjelaskan code itu sebenarnya bisa diletakkan di mana-mana sih. Bisa diletakkan di awal kalimat. Bisa juga setelah subjek. Bisa juga yang normal yaitu di belakang sendiri. Kalau di antara kata kerja bantu dan kata kerja utama itu juga bisa. Jadi kalau menjelaskan verb itu fleksibel. Bisa di mana-mana bisa. Yang penting tidak setelah tidak di antara kata kerja dan objek. Jadi kalau misalkan seperti ini. I speak English slowly. Ini kan kata kerjanya punya objek. English. Kita enggak bisa menempatkan slowly-nya di antara kata kerja yang punya objek. Kenapa? Nanti maknanya enggak bisa dibahami. Kita bisa diletakkan di mana-mana. Yang penting enggak bisa di antara kata kerja dan objek. Misal. Slowly I speak English. I slowly speak English. Atau di belakang. I speak English slowly. Tapi enggak bisa. I speak slowly English. Itu yang pertama fungsi kata keterangan sebagai penjelas verb bisa fleksibel. Terus yang selanjutnya penjelas kata sifat. Tadi kata sifat kan gunanya sebagai temannya subjek atau objek. Bagaimana kalau kata sifat mau dikasih teman? Kalau mau dikasih teman bisa. Jadi temannya kata sifat itu bisa dengan kata keterangan. Jadi keterangan itu bisa untuk penjelas kata sifat. Cara penempatannya di mana? Ya pasti sebelumnya. Kalau penjelas berarti diletakkan sebelum yang akan dijelaskan. Contoh ada kalimat. A big book is expensive. Kalimat di sini punya subjek buku. Sebelumnya ada kata berarti dia kata sifat. Kalau kata sifat big ini mau dikasih penjelas. Kak tambahkan sebelumnya big ini dengan keterangan. Contoh a very big book is expensive. Jadi buku dijelaskan oleh big sifat. Sifat dijelaskan sama keterangan. Ini sebagai penjelas kata sifat. Terus yang ketiga. Kalau kata keterangan itu mau dijelaskan. Apakah bisa? Bisa. Dengan apa? Dengan kata keterangan yang lainnya. Kan kata keterangan ada banyak macamnya. Kita bisa juga menjelaskan kata keterangan dengan kata keterangan yang lain. Di mana penempatannya? Sudah jelas sebelumnya. Misal ada kalimat. I speak English slowly. Ini subjeknya I. Predikatnya speak. Objeknya English. Keterangannya slowly. Kalau kita perhatikan keterangannya masih sendiri. Bagaimana kalau kita kasih teman? Kita tambahkan saja sebelumnya slowly. I speak English very slowly. Saya bicara bahasa Inggris dengan sangat pelan. Jadi kita enggak bisa membuat sebuah frase dengan sembarangan menggabung kata. Harus kata yang digabung sesuai dengan fungsinya. Siapa yang dijelaskan. Apa yang dijelaskan itu harus cocok. Contoh lagi. A very big book is here. Kita perhatikan di sini subjeknya panjang banget. Maka kita perlu memperhatikan yang paling belakang sendiri. Kalau paling belakang sendiri itu benda, berarti sebelumnya pasti sifat. Kalau ada lagi, berarti itu keterangan. Tapi kalau ada lagi, ya pasti keterangan lagi. Contohnya yang ini. Jadi ini namanya frase. Kalau frase itu sudah satu paket, satu paket. Kiri kanannya harus cocok. Kalau sebelah kiri ini adalah sifat, maka kanannya pasti benda. Kalau sebelah kiri ini adalah keterangan, pasti kanannya adalah kata keterangan bisa, kata sifat juga bisa. Jadi nanti perhatikan ya kalau ada frase, dilihat urutannya. Nah itu sudah selesai untuk materi, kata, sifat, dan juga keterangan. Kita lihat contoh latihannya di sini. The mother was pleasant surprise when her doctor came to visit. Kita kan lagi belajar frase, rangkaian kata. Dilihat saja katanya apa. Subjeknya adalah the mother. Predikatnya was surprised. Nah ini predikat. Kata apa yang bisa dekat dengan kata kerja. Satu. Yang dibahas kan kata sifat sama keterangan. Kata sifat kan nggak bisa dekat dengan kata kerja. Karena kata sifat itu hanya bisa menjelaskan subjek sama menjelaskan objek. Oh berarti yang bisa menjelaskan kata kerja itu kata keterangan. Nah kita lihat ini, pleasant. Pleasant ini kan kata berakhiran ente. Itu bukanlah kata keterangan. Tapi kalau kata keterangan itu berakhiran ly. Jadi harusnya the mother was pleasantly surprised. Ini nggak bisa. Mas ada adjektif, jelasin adjektif. Adjektif menjelaskan kata keterangan. Jadi ini surprised. Ini adalah kata sifat ya. Ini kata sifat. Jadi bukan kata kerja karena nggak ada kata kerja berawalan surprise. Ini kan nggak ada. Jadi kalau ini kata kerja ada kata dasarnya. Misalkan play it. Kalau ed-nya dibuang ada play-nya. Tapi kalau ed-nya nggak ada. Ketika ed-nya dibuang nggak ada kata dasarnya. Itu pasti kata sifat. Ya sama kayak tadi. Sifat, temannya sifat, keterangan. Kok nggak?